Beredar di media sosial, sebuah video dengan narasi bahwa jika seseorang sudah divaksin booster atau 3 dosis, maka secara otomatis akan mendapatkan kode 5G. Akun Facebook Bumi Nuswantara turut mengunggah video dengan narasi tersebut pada 7 Februari 2022. Benarkah seseorang yang sudah divaksin booster akan menerima kode 5G? Dari hasil penelusuran kami, faktanya tulisan 5G yang tampak pada surat semacam tanda sudah divaksin, yang terlihat dalam video itu merupakan editan. Hal itu seperti di muat situs cek fakta asal Italia, fakta.news. Situs itu juga menemukan video identik dengan narasi senada. Kesimpulannya, klaim bahwa jika seseorang sudah divaksin booster, maka secara otomatis akan mendapatkan kode 5G adalah salah. Informasi ini masuk kategori hoax jenis misleading content atau konten menyesatkan. Misleading terjadi akibat sebuah konten dibentuk dengan nuansa pelintiran, untuk penjelaikan seseorang maupun kelompok. Konten jenis ini dibuat secara sengaja dan diharap mampu menggiring opini sesuai dengan kehendak pembuat informasi. Terima kasih telah menonton!